Pak Kiyai, Alhamdulillah kita disini untuk memberikan bantuan, wakaf Quran, ada juga kitab, kemudian ada juga Quran dan juga kerudung, ini mudah-mudahan bermanfaat. Ini boleh tahu nggak, biar donatur tahu dengan Pak Kiyai ini, namanya siapa mungkin, dan ini bagaimana kronologi kejadian ketika Pondok Pesantren Ulu Zolam ini kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nama Ustaz Sukatma, pengasuh Pondok Pesantren Ulu Zolam. Pondok Pesantren Ulu Zolam, waktu kejadian minggu-minggu kemarin, tanggal 17 September, kejadiannya tadinya kami, Alhamdulillah waktu itu, pada ngaji di majlis, malam itu jam 8 ngaji, habis jam 9, sama Sandri, terus Sandri pada pulang, waktu dulu itu. Naruh kitab ke kobong, yang separuhnya keluar, yang dua-duanya ada di kamar ini. Kejadiannya itu hampir jam setengah 10, kejadiannya itu, dari konsetnya listrik. Itu ngangusin, membakar apa aja? Yang kebakar itu, cuman yang selamat itu, cuman pakaian yang dipakai. Itu mah pakaian semuanya, terutama kitab yang udah 7 tahun, coretan kitab itu, hangus semua. Terus pakaian, semuanya sarung, peci itu, sampai ke dua hari, gak pakaian peci santu itu, kopea. Soalnya kebakar, beli, gak punya uang akhirnya. Akhirnya gak pakaian peci-peci itu, dua hari itu. Terus beras, uang muludan. Uang muludan berapa? Kurang lebih hampir 3 jutaan itu, untuk kebakar itu. Rencananya muludan. Gak ada yang ini, berarti gak ada ya? Sepotong-sepotong tuh, ada. Semaskom tuh. Bangun itu, ya. Sasanya itu. Ya kebakar itu semua. Beras itu kebakar, akhirnya, santri separuh pulang, separuh ada di sini. Kayaknya, karena gak punya biaya, berasnya gak ada. Kalau di sini santrinya bayar gak pake? Gratis, gak banyak, gak banyak bayar, enggak. Cuman bayar listrik, sebulan itu cuman 5 ribu. Kalau santri kalung. Kalau santri tetap, sepuluh ribu. Itu per bulan. Itu kalau, terus kalau untuk kebutuhan operasional atau Kiai-Kiai yang mengajar itu dari mana, bang? Gak ada. Gratis itu. Gak ada. Soalnya kami, para ustadz di sini, yang mengajar di sini, janganpun seratus ribu, seribu juga gak ada. Dari santrinya gak ada itu. Gratis. Benar-benar memang untuk dakwah, untuk memang benar-benar kita bisa benar-benar belajar, ini ikhlas itu memang sulit untuk di, tapi ini sudah benar-benar inilah pondok pesantren yang memang betul-betul ikhlas dalam memberikan pendidikan, keagamaan, pendidikan untuk mencetak kadar-kadar ulama sehingga bisa bermanfaat. Ini kalau boleh tahu santrinya ada berapa pakai ini? Santrinya kurang lebih, keluar masuk pasarinya, semuanya hampir 70-an. Santri Putra hampir 40 lebih, 30 itu santri Putri. Belum santri Putri. Iya, alhamdulillah. Itu dari mana aja santrinya? Dari tetangga-tetangga kelurahan, tetangga kecamatan, ada. Yang paling jauh dari mana? Pernah ada tahun-tahun kemarin, Mak, dari Papua, dari Kerawang, dari Cangkareng. Cangkareng itu 11 orang di sini. Dari Papua, satu orang usianya itu 35 tahun, usianya itu. Alhamdulillah. Orang Papua itu sampai 4 tahun di sini, alhamdulillah. Quran, tadinya nggak bisa Quran, tapi sekarang alhamdulillah. Bisa Al-Quran. Adorot, bisa, alhamdulillah itu. Kalau santri di sini, dari kalangan apa aja sebenarnya? Yang dari orang tua latar belakang keluarganya itu kayak gimana pakai? Orang tuanya orang tua biasa sih. Iya. Nggak, yang mampu itu nggak. Ada yang yatim juga. Ya, yatim ada 6 orang di sini. Gratis juga, iya. Ya, memang santri setiap sehari-harinya itu masaknya, masak sendiri. Kalau punya beras kekobong, kalau nggak punya beras, mah pulang lagi. Makanya kami menerima kalau adanya siapa yang membantu kami, misalnya beras, apa, minyak, buat untuk santri, kami menerima. Kalau misalnya ada gitu ya. Mudah-mudahan agar para santri di sini tercukupi untuk kebutuhan makannya sehingga fokus untuk kegiatan ngaji ya Pak Kiai. Alhamdulillah. Ini minta doanya juga Pak Kiai untuk para donatur yang sudah memberikan bantuan. Amin. Amin. Mudah-mudahan bantuan donatur menjadi amal jariah, amal lahirat, dan juga kami mendoakan para santri, mudah-mudahan yang sudah disolehkan kepada kami menjadi amal soleh, terus ditambah berlipat ganda. Amin. Alhamdulillah, terima kasih para donatur yang telah memberikan bantuan, wakaf Quran, dan bantuan-bantuan yang lainnya. Ini sudah diterima para santri dan dari pimpinan pondoknya langsung. Kita bisa melihat memang pondok pesantrenya ini terkena musibah, kena kebakaran, dan banyak menghanguskan sehingga memang cukup mengganggu. Sehingga kegiatan pondok pesantren Nurul Zolem ini sempat berhenti dan sekarang lagi recovery, membangun ulang untuk pondok pesantren yang rencana ingin di... Insya Allah kami tanggal 9 Oktober membangun kobong, insya Allah rencananya dua lantai. Minta doanya saja, mudah-mudahan diberikan kemudahan segala-galanya. Mungkin itu saja tim yang dapat bisa melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekemarin kebakaran, ada pemadam kebakaran atau bagaimana cara memadamkan apinya? Iya, ada. Cuman pemadam kebakaran susah semasuk kemalaman. Kecil ya jalannya? Udah beres, apinya udah kecil, baru datang itunya. Jadi yang memadamin dari sini air santri gitu ya? Santri masyarakat ini Allah. Itu jadi gak sempat langsung kepadamkan ya maksudnya. Nah, jadi karena memang tenaga-tenaga dari masyarakat Gotong Oyong ya untuk langsung memadamkan. Ini kondisi. Ini di sini santri-santri mandi ya di sini ya? Santri-santri yang Ihwan? Iya, tiap harinya di sini mandinya. Oh iya, ini kondisi tempat wudhu juga ya pakai tempat wudhu, tempat mandi. Di sana toiletnya ya? Toilet sebelah sana. Nah, jadi kemarin pas waktu kebakaran terjadi, nah ngambil-ngambil airnya dari sini langsung di ini. Nah, kayak gitu ya teman-teman dan para donator. Inilah kondisinya.